Seberapa greget kamu? Caleg lain memberikan harapan GUS! Angel Karamoy memberikan kepastian Jangan koko asik kalo belum kenal Politik Sobat Medkom Di sebelah saya sudah ada seorang caleg yang sangat terkenal Gak perlu saya kenalin lagi bahkan Angel Karamoy Halo Apa kabar kamu? Aku baik sekali kabarnya Jadi sekarang kabarnya nyaleg di Jabar 6 Depok dan Kota Bekasi Depok dan Kota Bekasi Dan sekarang kita juga lagi mengarah ke lokasi Posko Pemenangan Posko Pemenangan ya Kita masih penasaran banget seorang Angel Karamoy Yang udah sekian puluhan tahun bahkan ya Berlalu lalang di dunia entertainment Apakah aku masih sanggup menerima pelakuan tidak adil Dari teman-temanku ya Allah Memutuskan untuk terjun ke politik praktis Alasannya apa sih? Satu kesempatan dan panggilan sih Memang dari dulu sebenernya ingin sekali Cuma karena memang terbatas oleh kegiatan Banyaknya tanggung jawab kontrak-kontrak yang sudah ditanda tangan gitu Dan saya rasa mungkin ini memang saatnya kesempatan itu datang Ya udah saya bergerak Jadi ada alasan khusus gak sih Mbak Angel Kenapa memilih masuk PDIP? Ya tentunya dari memang di Indonesia banyak sekali partai gitu Tapi karena panggilan hati tertuju kepada PDI Perjuangan Karena saya sangat cocok dan saya suka sekali dengan ideologi dari partai ini gitu kan Dimana NKRI harus terus dipertahankan, diperjuangkan Dan kemudian berdasarkan Pancasila gitu dan Dan tentunya ada beberapa tokoh juga yang saya kagumi gitu kan Selain PDI Perjuangan ini adalah menjadi kendaraan dari Bapak Jokowi Dan juga saya mengagumi sosok Bung Karno Kamu kagum juga gak? Pasti dong Riau ganteng dan juga berkarisma kan Jadi ya itu dia dan satu lagi Ibu Mega Wati gitu Jadi saya... Apa yang disukai dari Ibu Mega? Aku seneng loh melihat Ibu Mega karena kita sesama perempuan gitu Kamu bayangin deh dibandingkan Amerika Amerika itu udah beratus-ratus tahun dinyatakan sebagai negara demokrasi, negara politik Itu baru Indonesia yang memiliki presiden perempuan Amerika ratusan tahun belum pernah ada pemimpin perempuan gitu Jadi aku rasa wow dia keren banget, Ibu Mega tuh keren banget Dan kedua beliau juga menjadi pemimpin partai Yang tidak bisa dipungkiri juga bahwa partai PDI Perjuangan di tahun lalu memang unggul gitu Jadi ya itu dia, saya kagum sih Dan sekarang Angel Karamoy terjun ke dunia politik Pembuktian apa yang coba diperlihatkan ke masyarakat untuk melawan stigma-stigma itu? Pembuktian yang aku lakukan adalah saat ini ya aku harus turun langsung gitu Menyatakan, membuktikan bahwa aku bekerja gitu Karena ini adalah suatu langkah baru yaitu pengabdian aku kepada negara Tentunya lebih mulia lah, kalo dulu kan tugas saya menghibur masyarakat Sekarang saya ingin lebih berbuat lebih besar lagi Yaitu dengan pengabdian saya Baik, sebelum turun ke lokasi nih Kita ada pertanyaan nintil sedikit Nyantil Nyalek udah abis biaya berapa? Tidak ternilai lah udaratnya Maha banget dong berarti? Karena memang untuk nyalek aja Satu yang kita butuhkan adalah satu kemauan dulu Panggilan dulu Kalo kamu ga ada panggilan, ga ada kemauan Itu mau budget sekecil apapun akan terasa besar sekali gitu Tetapi kalo seandainya kita udah punya kemauan, keinginan, panggilan Mau apa aja kita tuh tulus menjalaninya Kira-kira budget buat nyalek ini buat kampanye udah 100 juta abis ada ga? Wah kalo 100 juta sih Kecil ya lo selesai Iya kalo 100 juta sih Untuk depot Bekasi aja untuk bikin atribut aja tuh udah berapa 300 juta? Aduh Diitung sendiri aja deh Oh gitu ya, jadi harus diitung-hitung sendiri Bener Nebak-nebak sendiri Ya aku aja ga berani ngitung Gak berani gitu ya? Iya biar nanti masyarakat aja yang ngitung ya. Sedikit lagi sudah mau sampai ke poskonya nih. Oh iya benar. Udah di depan nih. Kayaknya udah nyambutnya, buat nyambut Mbak Angel udah meriah banget nih. Udah rame banget nih. Oke nah selamat datang di posko pemenangan. Oke ini posko pemenangannya Mbak Angel ya? Iya betul. Bareng-bareng juga bersama DPRD provinsinya. Baik. Oke ayo mari. Dan udah selesai tadi kegiatan di dalam posko. Rame sekali Mbak ya. Itu hanya perwakilan sebenernya dari beberapa wilayah gitu. Jadi memang ini dikumpulkan. Kalau dikumpulin semua gak muat tempatnya. Gak muat posko nya. Dan kita lihat juga di Instagram Mbak Angel gak terlalu banyak memposting soal kampanye. Soal belusukan dan kegiatan-kegiatan pencalekan. Kenapa tuh Mbak? Banyak sih sebenernya. Sudah banyak sekali. Justru hampir sekarang semua kegiatan Instagram saya isinya sosialisasi gitu. Ke sini-sininya gitu. Tapi karena memang ada kewajiban promo. Aku kan sekarang lagi rilis dua film gitu. Dua film ya. Dan ada juga satu program di salah satu station TV. Jadi harus promoin itu juga gitu. Jadi kadang mungkin ganti-gantian lah. Mau di upload, mau di post semua sih kayaknya bisa penuh banget gitu. Bisa penuh banget ya. Karena dipisahin juga ya Instagram untuk khusus Angel Karamoy PDIP sama Real Angel Karamoy. Iya jadi memang untuk di Real Angel Karamoy itu saya hanya mempost ya gak banyak lah. Hanya untuk pemberitahuan kepada mereka. Cuman kalau untuk di Angel Karamoy for DPR RI itu memang fokus kegiatan sosialisasi semua gitu. Dan tadi Mbak Angel juga nyebutin lagi promo dua film layar lebar. Betul. Terus ada program, syuting program di TV juga. Akankah meninggalkan semua itu? Iya. Saya pikir-pikir sekarang aja masih nyalek. Udah setengah lebih waktu saya. Kayaknya kalau terpilih bisa semuanya nih gitu. Jadi akan pensio nanti dari dunia entertainment. Tentunya saya akan lebih fokus gitu. Karena saya harus lebih banyak belajar, menekuni. Jadi ya mencoba untuk harus bertanggung jawab. Dan salah satu program Mbak Angel adalah untuk memperjuangkan fasilitas yang layak untuk kaum difabel. Yes bener. Memangnya fasilitasnya sekarang itu kenapa Mbak? Tentunya butuh disempurnakan di kepemimpinan Bapak Jokowi saat ini memang sudah baik tetapi belum merata gitu. Jadi saya lihat saya rasa juga Jakarta juga memang jadi mungkin bisa jadi trendsetter untuk kota-kota yang lain. Karena memang kalau dilihat dari kota yang lain Jakarta udah paling lumayan sempurna. Lumayan baik untuk fasilitas difabel gitu. Jadi Bekasi Depok masih minim ya? Oh masih sangat-sangat minim gitu. Karena di Jakarta pun trotowar aja gitu. Itu jalanan untuk pemandu yang untuk tunanetra itu putus gitu. Bahkan putusnya jatuh ke selokan gitu. Kebayang gak kalau kita memang bener-bener tunanetra gitu bisa jatuh gitu. Mbak Inzel menganggapannya gimana sih soal debat-debat presiden dan cawapres? Luar biasa. Saya lihat satu-satu yang luar biasa antusias masyarakat. Mungkin pendukung satu dan pendukung dua itu sama-sama antusias. Dan saya rasa juga saya lihat wah ternyata semakin banyak orang yang peduli dengan politik. Intinya itu dulu kan. Dan juga saya berharap pada kaum-kaum muda, kaum milenial gitu yang masih apatis dengan politik. Oke ayo mulai saat ini kita harus peduli dengan politik. Jangan ngerasa alergi sama politik. Karena politik itu penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena politik itu juga. Sangat dekat sebetulnya. Dengan kita. Itu dia. Terakhir tanggapannya soal black campaign terhadap capres 01. Oke memang tidak bisa dikumpungkiri bahwa memang dalam kehidupan sehari-hari pun kita pasti ada pro dan kontra gitu. Itu normal gitu. Tetapi satu hal lagi yang saya harapkan bagi masyarakat bahwa dari hal kecil dulu deh. Jangan jadi orang yang penyebar hoax gitu. Kita menolak hoax dulu aja dulu gitu kan. Karena memang berita-berita yang kita terima jangan langsung kita sebarkan. Tetapi kita harus lihat dulu kebenaran. Terima kasih telah menonton!